Kabut di telaga si Ojelit 9. Terkejutlah pengemis itu. Ia sengaja hendak membawa anak-anak ini ke belakang untuk diselesaikan di sana, kalaupun Heikai Pang hendak berbuat curang tak ada yang tahu. Maka ketika ia ditolak dan kedoknya serasa dibuka, dua pemuda itu gagah memandangnya maka pengemis ini pun menjadi marah dan naik darah. Bagus, kalau begitu disini pun tak apa, tapi kalian harus kutangkap karena menghina di depan seorang pembesar. Hut pengemis itu berkelebat dan tahu-tahu tangan kirinya menyambar pemuda di sebelah kiri, yang kanan mencengkeram pemuda satunya akan. Tetapi dengan cepat dan gesit mereka ini mengelak dan menyelamatkan diri. Serangan pengemis itu luput. Akan tetapi karena Heikco Alokai bukan pengemis sembarangan dan ia adalah tokoh nomor tiga, membalik dan menyerang lagi maka berturut-turut dua pemuda itu akhirnya menangkis karena kaki dan tumit pengemis itu juga menyambar. Duk plak. Dua pemuda itu terhuyung dan terbelalak marah. Heikco Alokai sudah menyambar mereka lagi dan pedang pun dicabut. Hanya dengan tangan kosong saja pengemis itu ternyata mampu mendesak mereka, cengkeraman atau tendangannya cukup berbahaya, dan ketika dengan pedang ini dua pemuda itu menghadapi lawannya, pengemis mendengus maka Heikco Alokai tak takut dan ia menerima pedang dengan sisi telapaknya yang kuat menampar dari samping. Plak-plak. Dua pemuda itu tergetar dan tetap terhuyung. Nyata bahwa kepandaian pengemis itu memang hebat, sebentar. Kemudian menyambar-nyambar dan mengelilingi lawan disambut tepuk sorak penonton. Pertandingan akhirnya berjalan ramai. Dan ketika dua puluh jurus kemudian pengemis ini menguasai pertandingan, dua pemuda itu kebingungan tak mampu mengikuti akhirnya pedang terlepas dan mencelat dipukul pengemis lihai ini, disusul sebuah tendangan dan dua pemuda itu terlempar. Mereka terbanting dan mengaduh di luar, satu di antaranya pingsan. Dan ketika dua tubuh itu berdebuk tak dapat bangun akhirnya meledak sorak-sorai tamu undangan, terutama murid-murid Heikai Pang sendiri. Pucatlah dua orang muda lain di tempat itu. Mereka adalah gadis baju kembang dan pemuda pertama itu, gusan tadi mereka hanya menonton dan berdiri di pinggir. Maka ketika pertandingan usai sementara dua pemuda yang pingsan itu dibawa murid-murid Heikai Pang, ditangkap maka gadis dan pemuda ini tampak gentar. Satu di antara tiga. Tokoh pengemis ini telah unjuk gigi. Nah Heik Coalokai membersihkan pakaian mengejek dua lawannya itu. Sekarang bagaimana kalian, anak-anak, apakah hendak membuat onar dan ingin seperti dua tikus tadi, majulah kalau ingin maju. Aku hanya mencari lipang pemuda pertama akhirnya mengeraskan hati. Dan aku santek gadis di sebelah menggigit bibir. Kalau kau melindungi muridmu tentu saja aku tak perlu takut Heik Coalokai, betapapun aku ingin mencari kebenaran. Kalah menang adalah biasa. Benar, kalah menang adalah biasa, pemuda itu akhirnya mendapat keberanian. Kalau kau melindungi orang yang ku cari tentu saja aku tak perlu takut, Lokai. Aku mewakili ayahku yang mayatnya belum dingin. Pengemis itu tertawa mengejek. Setelah ia memperoleh kemenangan maka kesombongan pun muncul, sorak dan pekik penonton mulai riyuh. Bahkan Gak Taijin pun tersenyum-senyum dan mengangguk, berbisik dan mendekatkan mulut ke telinga ketua Heik. Ikaipang dan ketua pengemis itu berseri-seri. Entah apa yang dibicarakan tak ada yang tahu tapi ketua itu tiba-tiba mengerahkan Coamim Jibbitnya kepada Seng Sute agar gadis itu ditangkap hidup-hidup, jangan dilukai dan biar ia roboh tertotok. Dan ketika pengemis itu memandang suhengnya mengangguk perlahan, inipun tak banyak diketahui orang maka pengemis itu sudah menggapai keduanya dengan suara merendahkan. Sebaiknya kalian maju saja berdua, aku tak ingin berlama-lama. Nah majulah dan kita selesaikan ini. Pemuda itu menoleh ke kanan. Gadis baju kembang mengangguk dan tiba-tiba mereka seakan sudah teman sendiri, satu tujuan dan satu keinginan. Dan karena maklum bahwa Heik Chowalokai bukan pengemis sembarangan akhirnya gadis itu membentak dan berkelebatlah dia menusuk lawannya itu. Bagus, kau sendiri yang menantang. Jaga dan hati-hati perutmu, Lokai, aku menyerang. Bau harum menyambar bersamaan serangan ini. Pengemis itu menyeringai dan menggerakkan tangannya menampar, pedang ditangkis dari samping dan gadis itu terpental, lagi untuk kesekian kali tokoh Heik Ikaipang ini membuktikan kehebatannya, ia membuat gadis itu terpekek. Dan ketika ia berkelebat dan balas menyerang maka pengemis ini lenyap dan pemuda pertama yang tadinya ragu dan agak jengah mendadak melompat dan mementak mengeroyok pengemis ini pula. Heik Chowalokai, jaga seranganku. Seng pengemis tertawa. Kesombongan benar-benar menguasai hatinya dan ia menangkis, pedang terpental dan pemuda itu juga terkejut. Dan ketika ia berkelebatan dan membalas dua pemuda ini segeralah tampak bahwa kepandaian Seng pengemis memang tinggi, masih di atas dua orang mudi itu. Haha, begini saja menantang Heik Ikaipang. Lihat, kalian yang harus hati-hati dan menjaga diri, anak-anak, atau pedang melukai kalian dan jangan salahkan aku. Dua orang muda itu gelisah. Ternyata setelah mereka menyerang dan dibalas tampaklah bahwa lawan benar-benar lihai. Tangkisan atau tamparan pengemis itu membuat telapak mereka pedas dan sakit, gadis baju kembang malah menjerit ketika pedangnya lepas. Untunglah, dengan kesigapannya dan berkat temannya pula ia dapat berjungkir balik menyambar pedangnya lagi, pemuda itu menyerang dan menghalangi Heik Chowalokai merobohkannya dengan cepat. Dan ketika pertandingan berjalan lagi namun mereka tetap terdesak, Heik Chowalokai mulai menunjukkan serangannya kepada pemuda itu. Maka si gadis menjadi bebas dan tidak setertekan temannya. Plakduk. Lutut pengemis ini menghantam perut si pemuda. Waktu itu pemuda ini menggerakan pedang akan tetapi dengan cepat ditangkis, terpental dan saat itulah Heik Chowalokai mengangkat lututnya. Cepat dan ganas pengemis ini memasukkan lututnya, si pemuda terjengkang dan pedang pun mencelat, mengaduh. Dan ketika pemuda itu tak dapat bangun lagi karena isi perutnya pecah, diam-diam pengemis ini membunuh lawannya maka gadis baju kembang terkejut dan melengking tinggi. Namun Heik Chowalokai memang unggul. Dalam beberapa gebrakan setelah pertandingan itu pengemis ini sudah dapat melihat bahwa orang-orang muda yang mengeroyuknya ini bukanlah tandingannya. Itulah sebabnya ia menyuruh maju berdua, kalaupun dugaannya meleset masih ada ketua dan murid-murid Heik Ikaipang di situ, pendeknya ia yakin menang. Dan ketika ia harus merobohkan pemuda ini agar si gadis dapat ditangkap, hidup-hidup ia pun tertawa bergelak melihat muka pucat gadis baju kembang ini. Haha, temanmu roboh. Kalau tak ingin terluka harap menyerah baik-baik, nona, kami orang-orang Heik Ikaipang bukan orang kejam terhadap orang lain. Keparat, kau melukai pemuda itu. Aku tak akan menyerah, Heik Chowalokai, kau. Pengemis busuk yang melindungi murid-muridmu yang busuk pula. Haha, kalau begitu kau menyusul temanmu, akan tetapi aku bukan orang kejam, baiklah kau roboh dan lepaskan pedangmu. Pengemis ini tak memberi hati setelah lawan tak mau menyerahlah telah merobohkan pemuda itu dan lebih gampang lagi baginya merobohkan gadis ini. Maka ketika ia menyambut dan menerima tusukan cepat, dua jarinya menjepit mata pedang maka tiba-tiba pengemis itu membentak dan tangan yang lain menotbak pun tak lawan. Tuk terbeliaklah gadis inilah kaget ketika pedang tiba-tiba tak dapat dicabut, dua jari yang menjepit itu amat kuatnya hingga sedikit pun tak dapat ditarik. Pedang itu seakan menancap di celah batu yang amat dalam, kuat dan kokoh. Dan ketika ia lebih terkejut lagi oleh totokan lawannya, tak mampu menghindar maka robohlah gadis ini dan Hek Chowalokai pun merampas pedangnya. Tepuk kriuh mengiringi kemenangan itu. Haha, sudah ku bilang. Nah, apa kataku, Nona? Tapi kami orang Hek Ihkaipang bukan orang kejam seperti yang disangka orang. Kau telah roboh dan menjadi tawanan kami tapi kami tak akan berbuat sewenang-wenang. Biarlah sementara kami membawamu ke belakang dan nanti kami adili. Pengemis itu meloncat turun dan menyambar tawanannya inilah disambut dua pengemis lain yang sudah mendapat bisikan ketua, menerima dan membawa pergi gadis itu. Sementara tiga pemuda yang roboh terkapar diseret ke dalam. Pemuda yang terakhir tewas. Dan ketika semua orang terkagum-kagum dan mengira tawanan hanya terluka saja maka kekacauan di depan yang sudah diatasi pengemis ini mendadak digemparkan oleh teriakan dan keributan di belakang. Dua bayangan berkelebat dan muncul di situ. Sute, tangkap pemuda itu. Tahan temannya dan jangan biarkan mereka lolos. Kiranya Penghou dan Giyok Yang Chinjin muncul di sini. Mereka baru saja keluar. Dari sumur rahasia dan dikeroyok murid-murid Hek Ikaipang, satu di antaranya bahkan Hek Tung Lokai yang membawa tongkat. Tapi ketika semua dapat dihalau dan dorongan Penghou membuat semua terkejut, tongkat Hek Tung Lokai bahkan mengempelang kepalanya sendiri maka Giyok Yang Chinjin yang menyamar sebagai kakek bergelung tiga meminta pemuda ini ke tempat pesta. Sudah waktunya, sudah saatnya. Hehehe ayo kita ke depan, Bo Ansu. Tegur Hek Ikaipangcu kenapa ia menekan rakyat menindas dan sewenang-wenang. Penghou, yang menyamar sebagai seorang kongcu bernama Bo Ansu mengangguk-angguk. Giyok Yang Chinjin tetap dipanggil supek atau paman guru, berkelebat dan lari keluar setelah mengangkat tutup beton. Penghou menjadi marah karena ia dicurangi orang-orang Hek Ikaipang itu, terjeblos ke dalam sumur dan dicarinya ke wakut seluhangta. Golok pengerik tulang itulah yang menipunya dan membawanya ke situ, juga si pemabok laipak yang menjebloskan. Supeknya. Maka ketika ia menghalau murid-murid Hek Ikaipang dan juga Hektung Lokai Sute dari ketua Hek Ikaipang maka pemuda ini mengangguk setuju dan ingin menghajar perkumpulan pengemis itu, terutama tokohnya. Penghou sudah di sini ketika semua orang terkejut, Giyok Yang Chinjin juga berkelebat dan datang dengan tawanya yang berderai. Dan ketika semua tamu terbelalak dan bangkit berdiri, para murid menghadang jalan maka Hektung Lokai berteriak-teriak bahwa dua orang itu adalah mereka yang merampah suang derma. Awas, jangan sampai lolos. Anak muda itu amat lihai. Tangkap dia. Belasan pengemis muda meloncat. Mereka kaget dan juga heran bahwa lawan demikian berani matinya, bukan melarikan diri malah ke tempat ramai. Tapi ketika masing-masing sudah bergerak dan menghantam pemuda itu, penghou mengibaskan lengan bajunya maka semua terpental dan senjata mengebuk tuannya sendiri-sendiri. Minggir, aku ingin menemui Hek Ikai Pangcu buk-buk-buk. Pengemis berteriak dan terlempar ke kiri-kanan. Mereka tak menyangka kedasyatan pemuda itu hingga sekali kibas saja mencelat, bukan main kagetnya semua anggauta Hek Ikai Pang. Tapi ketika Hek Chow Alokai membentak dan berkelebat maju, suhengnya bertanding dengan pengacau satunya maka pengemis ini mencengkeram Penghou dengan tangan kanannya. Kau kiranya perampah suang derma. Robohlah, anak muda, Hek Ikai Pang takkan memberi ampun kepada orang-orang semacamu ini. Penghou telah melihat pengemis ini. Tadi, ketika ia duduk di kursi undangan dan Hek Chow Alokai berada di luar maka pengemis itu dilihatnya sebagai pengemis yang berkedudukan tinggi. Murid-murid yang mengangguk dan memberi hormat memberitahukan kepadanya bahwa pengemis itu seorang tokoh, terbukti bahwa Hek Tung. Lokai menyebutnya sute atau adik seperguruan. Maka ketika ia mendengus dan melepas marah, cengkeraman itu diterimanya saja maka pengemis ini menjerit karena kelima jarinya bengkok-bengkok bertemu pundak yang seakan baja. Aduh! Penghou tidak berhenti di sini. Ia menggerakkan tangan dan tahu-tahu balik mencengkeram pundak lawan, mengangkat dan melempar pengemis itu hingga jatuh ke dalam. Dan ketika Hek Ika Ipangu benar-benar gempar karena seorang tokohnya direbohkan begitu mudah, penghou sudah maju lagi maka Heksai Lokai si pengemis pimpinan berubah mukanya dan cepat maklum adanya bahaya. Taijin sebaiknya menyingkir, langsung saja ke dalam. Gadis itu ada di kamar pribadiku. Sang menteri terbelalak dan becat. Datangnya dua orang ini membuat panik dan kaget semua orang termasuk rombongan pemerintah pusat. Menteri Shigak, yang bangkit dan berdiri dari kursinya buru-buru diantar ke dalam oleh pengawal dan pengiringnya. Tujuh murid Hek Ika Ipang melindunginya secara pribadi, lenyap dan memasuki ruangan dalam tapi anehnya wajah menteri ini berseri-seri. Dalam kepanikan itu terbayang wajah si gadis baju kembang. Dan ketika menteri ini lenyap sementara penghau juga tak menduga buruk menteri itu, gadis baju kembang terancam bahaya memalukan maka pemuda ini sudah dikeroyok. Tapi semua murid-murid Hek Ika Ipang dilemparnya mudah. Laipak si pemabok tiba-tiba muncul dan menyerang penghau, begitu juga kuakut suhangta yang menipu pemuda itu. Dan begitu penghau melihat mereka dan girang bukan main segera pemuda ini menyambar Dien membentak dua orang itu. Bagus, kalian masih di sini. Kau menipuku, orang Shilai, dan kau juga. Robohkan dan rasakan pukulanku. Dua orang itu bergerak di kiri kanan. Mereka tak tahu lawan yang dihadapi dan menangkis ketika diserang, bahkan golok pengerik tulang mencabut senjatanya dan secepat kilat memapak lengan penghau lah berharap lengan itu putus, goloknya tajam bukan main. Tapi ketika kakek ini berteriak dan menjerit keras, goloknya patah maka tubuhnya terlempar tinggi dan menabrak dinding. Aduh! Kakek itu kelengar dan setengah pingsan. Laipak si pemabok juga bernasib sama karena ketika laki-laki itu mempergunakan Hoa Chiok Sinkangnya untuk menangkis maka ia pun menjerit merasa jarinya patah-patah. Cengkeramannya tak kuat menghadapi Hoa Chiok Sinkang. Dan ketika ia terbanting dan terlempar bergulingan maka ketua Hei Kai Pang benar-benar terkejut karena pemuda itu merobohkan semua lawan-lawannya begitu mudah. Siluman dari mana ini berani mengacau tempat ku kakek pengemis itu tak tahan lagi dan melompat ke depan. Suasana akhirnya ribut dan para tamu berlarian. Mereka yang sudah mendapat hadiah dari Gak Tai Jin Cerai Berai, yakni bagian tamu undangan terdiri dari pedagang kecil kaki lima. Mereka itu sudah mendapatkan kegembiraannya setelah secara menyejukkan dan pandai menteri si gak membagi-bagi hadiah, yakni bungkusan yang tadi diberikan Hei Kai Pangcu padahal nanti Hei Kai Pangcu bakal memberinya hadiah lebih besar, upeti dari hasil sumbangan sukarlah penduduk kuangcit siapa menduga terjadi sogok-menyogok di tempat ini, pembelian semacam nama jabatan dan kekuasaan, dan ketika ketua itu maju karena semua muridnya terlempar ke kiri kanan, marah bukan main maka penghou sendiri sudah tiba di ruang dalam yang besar dan luas ini mendekati Hei Kai Pangcu. Wut. Tongkat di tangan ketua menyambar dasyat. Hei Kai Kang, tenaga singa hitam, dikerahkan pengemis ini menghantam penghou. Biasanya batu pun remuk dihajar. Tapi ketika penghou mengelak memberikan. Pundaknya dipukul maka tongkat membalik dan pengemis itu terhuyung. Des, Hok Te Sien Kang memang luar biasa. Tenaga seperti yang dikeluarkan Hei Kai Lokai bukan apa-apa bagi penghou, ia telah membuat dirinya kebal dan senjata tajam pun tak akan mampu melukainya. Maka ketika lawan terpekik dan kaget bukan main, penghou mengejar namun dihadang para murid dan lain-lain. Akhirnya kakek tinggi besar itu membelalakan matanya meloncat bangun, memeriksa tongkatnya tapi untung tidak apa-apa dan ketua Hei Kai Pang ini pucatlah masih belum mengenal pemuda itu sebagai naga gurun gobi, kalau tahu semangatnya tentu terbang. Dan ketika ia menerjang lagi dan bersama yang lain mengeroyok pemuda itu akhirnya keramaian pesta berubah menjadi arna baku hantang yang membuat para penggembira lari berhamburan, pemusik atau para penarinya tergopoh melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun penghou mendengar teriakan supeknya. Lagi untuk kesekian kali perhatiannya terpecah karena di sana sang tosu dikeroyok puluhan murid dan hektung lokai. Menghadapi hektung lokai sendiri tak berbegitu berat bagi tosu ini karena ia mampu. Bahkan kiong si raja catur juga mengeroyok di sini, membantu sahabatnya Hei Kai Pang. Tapi karena para murid berdatangar semakin banyak dan ruang gerak tosu ini kian menyempit, ia tak memiliki hok tesin keng yang dapat melempar-lempar semua lawan seperti penghou maka tosu ini terdesak dan akhirnya bak bik-buk suara pukulan mendarat di tubuhnya. Giyok yang cinjin memang memiliki soan hoan ciang, kibasan angin puyuh, namun, pukulan itu tak sehebat lok tesin keng, apalagi tenaga sakti yang dimiliki penghou adalah warisan Jileng Hwasio, Dodengkot Gobi. Maka ketika ia terkurung dan ruang geraknya berkurang, kian lama keroyokan bertambah banyak akhirnya tak dapat dicegah lagi tosu ini mulai terhuyung. Huyung oleh hujan tongkat dan senjata lawan, terutama tongkat hitam di tangan hektung lokai itu, senjata yang membuatnya sibuk dan paling keras kalau menghajar. Dan ketika tosu ini mulai mengeluh dan teriakannya terdengar penghou, gelung itu akhirnya runtuh dan jenggot panjang juga tergerai tiba-tiba satu di antara para murid mengenal tosu ini sebagai Giyok yang cinjin yang merobohkannya di luar kota Kuangsin itu. Dia Giyok yang cinjin, tosu bau itu. Terkejutlah semua pengemis. Akhirnya mereka yang pernah bertanding dengan tosu ini mengenal, berteriak dan menuding dan terkekehlah tosu itulah sudah tak dapat menyembunyikan diri lagi setelah murid-murid Hek Ika Ipang mengenalnya, terutama mereka yang pertempur dengannya di luar kota Kuangsin. Dan ketika ia mengangguk dan tertawa bergelak, tongkat panjang dicabut dari punggungnya maka tosu ini bergerak menangkis semua senjata itu, ia tak mungkin bertangan kosong lagi. Haha, benar, Pinto adalah Giyok yang cinjin. Hayo kalian maju dan robohkan Pinto terbelalaklah Hektung Lokai. Berita pertempuran muridnya dengan tosu ini tentu saja sudah didengar. Tapi karena tosu itu pergi dan melarikan diri, begitu laporan yang diterima maka pengemis tinggi kurus ini tak menyangka bahwa tosu ini datang lagi, bahkan mengacau di tempatnya. Berani mati akhirnya pengemis itu membentak. Apa kesalahan Hek Ika Ipang kepadamu, Giyok yang cinjin, kenapa membuat onar dan ribut di sini? Dan kau pula kiranya yang merampas suang derma Hek Ika Ipang. Keparat, kau mencari mati. Haha, Pinto hanya mengikuti murid keponakan Pinto itu. Kesalahan pribadi Hek Ika Ipang tentu saja ada, Lokai, dan itu adalah paksaan murid-muridmu meminta derma. Dan sekarang kau dan sahabat-sahabatmu menjebloskan Pinto ke sumur rahasia, ini membuat dosa semakin berat dan keponakan Pinto Naga Guru Ngobi tak berakal memberi ampun. Apa? Naga Guru Ngobi? Benar, itu murid keponakan Pinto dari bekas gurunya Giyok Ki Cinjin, dan kalian telah bermain-main dengan api. Hihi, siapa mau bersikap galak dan mari main-main dengan Pinto trak-trak. Tongkat bertemu Tongkat dan Hek Tung Lokai terkejut. Tosu itu menyebut-nyebut si Naga Guru Ngobi dan menuding pemuda di sana itu. Giyok Yang Cinjin akhirnya harus menggertak orang-orang ini dengan nama besar Penghou, setelah ia terdesak dan melihat majunya anak-anak murid Hek Ika Ipang lagi. Dan ketika gertakannya berhasil dan nama itu memang menggetarkan, apalagi ketika itu Penghou mengibas dan membuat Hek Ika Ipangcu terbanting dan bergulingan maka pengemis ini berubah dan seketika mukanya pucat. Akan tetapi pengemis ini kurang yakin. Secara pribadi ia belum bertemu dan mengenal Penghou, hanya nama pemuda itu saja yang dikenalnya. Maka ketika ia membentak dan maju lagi, si Tosu terkejut. Maka Giyok Yang Cinjin dikeroyok lagi dan Tongkat panjangnya harus diputar apat melindungi diri. Ada 30 orang mengeroyoknya. Bohong, kau coba menggertak kami. Apa hubungannya naga gurun Gobi dengan kami orang-orang Hek Ika Ipang, Cinjin? Meskipun kami pernah mendengar tentang sutemu akan tetapi Gobi tak pernah bermusuhan dengan kaum pengemis di sini, kau dusta. Giyok Yang Cinjin mengelak dan menangkisla tak diberi kesempatan banyak bicara lagi dan naik turun menyambar-nyambar. Papan catur Kiong tiba-tiba menghantam punggungnya. Dan ketika Tosu itu terhuyung sementara Kiong tertawa mengejek maka Raja Catur itu juga tak percaya bahwa pemuda di sana itu adalah si naga gurun Gobi. Hehehe, gertak sambal. Kau tak dapat membohongi kami di sini, Tosu Bau. Naga gurun Gobi tak pernah keluyuran sampai ke Kuang Cin, tempatnya jauh. Benar, dan aku hampir terpedaya. Ah, keparat kau, Tosu Tengik. Rasakan tongkatku dan kau mampus. Hektung Lokai lenyap kekhawatirannya terganti kemarahan. Omongan Kiong mendukungnya dan ia pulih lagi. Tapi ketika Tosu itu didesak dan kembali berteriak menangkis hujan senjata maka Penghou mengibas dan mendorong mundur semua lawan-lawannya, supeknya memanggil. Penghou, tolong pintu. Mereka tak percaya bahwa kasih naga gurun Gobi. Apa boleh buat, pemuda ini berkelebat meninggalkan lawan-lawannya. Ia melihat Tosu itu menerima gebukan dan tongkat serta papan catur membuatnya terhuyung-huyung. Ruang yang sempit membuat gerak si Tosu semakin sempit saja. Tapi ketika Penghou menyambar dan melepas pukulan jarak jauh maka Hektung Lokai maupun Kiong terpelanting dan roboh bergulingan, kaget bukan main. Aih, aduh. 30 orang terlempar ke kiri kanan. Datangnya Penghou diserti angin pukulannya memang membuat murid-murid Hektikai Pang terpakik. Jangankan mereka, Hektung Lokai sendiri sebagai tokoh nomor dua tertiup, roboh dan terbanting menabrak meja. Dan ketika pengemis itu bergulingan meloncat bangun, pucat pasti maka Giyok yang cincin terkekeh menyambar lengan pemuda ini. Haha apa ku bilang? Bukankah ia benar-benar si naga gurun Gobi? Penghou mengerutkan kening. Ia telah membebaskan supeknya dan berbisik kenapa supeknya harus membongkar rahasia, kenapa harus memberitahu diri sendiri. Tapi ketika kakek itu tertawa dan berkata bahwa ia telah dikenal, jenggot dan gelung palsunya tak dapat disembunyikan lagi maka Tosu itu berseru bahwa semua sudah waktunya. Pinco dikenal satu di antara mereka, yakni tikus-tikus busuk yang mengeroyok di luar kota itu. Dan karena pintu terdesak dan harus menyelamatkan diri maka namamu. Ku pakai, Penghou, untuk menggerta dan menyuruh mundur orang-orang ini. Tapi pintu gagal, dan kau harus tetap datang ke sini. Penghou menarik nafas. Baiklah, supek di belakangku saja dan kita beradu punggung. Hei, kau mau kemana menangkap Hei Kai Pangcu itu ya? Mau bersembunyi? Ternyata kesempatan ini dipergunakan Hei Sai Lokai sebaik-baiknya, sebab begitu Penghou berkelebat ke arah sutenya ia pun menyelinap dan pergi. Ketua Hei Kai Pangcu ini menjadi gentar setelah Giok yang cinjin menyebut musuhnya. Ia percaya dan kaget karena tujuh kali ia menghantam tongkatnya selalu membalik, padahal sekali pemuda itu mengibas ia pun terpelanting. Dan ketika kejadian itu berulang tujuh-delapan kali, percayalah kakek ini maka ia menyingkir dan pergi ketika pemuda itu meninggalkan dirinya, menyuruh murid-murid tertua dan anggauta yang lain mengeroyok pemuda itu. Jangan pergi, aku menyiapkan sesuatu di belakang. Keroyok dan robohkan pemuda itu sampai aku kembali. Namun Hei Sai Lokai tak mungkin kembalilah bergegas melarikan diri menuju kamarnya di belakang, begitu sampai langsung mengetuk pintunya. Tapi ketika pintu tak dibuka dan ia menendang maka menteri gak terkejut telanjang bulat. Di pembaringan tampak gadis baju kembang yang terseduh-seduh dan terikat kaki tangannya di kaki pembaringan. Ada apa, ah, kau mengejutkan aku. Ada apa, Lokai? Kenapa masuk dan membuat aku kaget? Kita harus pergi dari sini ketua Hei Kai Pang memerah melihat pemandangan di kamar pribadinya itu, gak Tai Jin menyambar dan buru-buru memakai pakaiannya. Pemuda itu kiranya si naga gurun gobi, Tai Jin, dan Tosu itu giyok yang cinjin. Cepat kita lari dan selamatkan diri dulu. Gadis itu kita bunuh. Menteri gak terkejut. Belum hadis seruan ini pengemis tinggi besar itu pun meloncat dan menggerakkan tongkatnya ke pelipis gadis baju kembang. Gadis ini telanjang bulat dan kiranya baru saja diperkosa gak Tai Jin. Seorang menteri memperkosa gadis muda. Dan ketika gadis itu terbelalak tapi tongkat menyambar pelipisnya, mengeluh dan terkulai maka kakek ini telah membunuh korbannya. Gadis itu tewas seketika. Kenapa kau bunuh, aku belum puas mempermainkan korbanku. Bodoh pengemis itu berkelebat dan memanggil seorang pengawal, orangnya Sok Tai Jin. Kejadian ini harus dilenyapkan, Tai Jin, atau gadis itu akan membalas dan kelak merepotkan kita saja. Menteri ini sadar. Tapi sebenarnya ia akan kuambil selir, ia masih perawan dan memenuhi seleraku. Namun Hek Ika Ipang Chu tak menjawab. Pengawal masuk dan disuruh membawa mayat itu, pengemis ini telah melepaskan semua tali ikatannya. Dan ketika pengawal itu terbelalak dan ragu-ragu, memandang berganti-ganti ke arah menteri gag dan mayat itu tiba-tiba Hek Ika Ipang Chu mendorongnya dan membentak. Peluk dan bawa mayat itu, cepat. Dorongan ini membuat ia terjatuh. Pengawal terkejut dan tepat sekali menimpa gadis baju kembang, akan tetapi begitu ia merangkul dan terjelungup di atas mayat pengemis itu pun menggerakkan tongkatnya dan retaklah kepala pengawal itu. Prak! Gak Tai Jin lagi-lagi kaget. Untuk kedua kalinya ia melihat keganasan pengemis ini. Bukan main kejamnya kalau sudah seperti itu. Dan ketika ia bertanya kenapa hal itu lagi-lagi dilakukan, kakek ini tertawa maka Hek Ika Ipang Chu berkata bahwa semua itu demi nama baik gak Tai Jin. Sekarang kita dapat berkata bahwa gadis itu mati karena dibunuh tikus busuk itu, diperkosa. Aku membunuhnya karena tak ingin ada saksi hidup. Nah, bergegas dan kita lari, Tai Jin. Naga Gurung Gobi tak mungkin kita. Lawan! Kau harus cepat-cepat pulang ke kota raja. Akan tetapi berkesyurangin dingin seorang wanita berusia 55 tahun, berbaju kembang muncul dan mengejutkan ketua Hek Ika Ipang ini. Entah dari mana datangnya wanita itu Seng pengemis tak tahu. Ia begitu sibuk dan tergesa-gesa menyelamatkan gak Tai Jin. Menteri ini harus dijaganya, dengan taruhan nyawa. Hilang nanti keuntungannya kalau tak dapat berlindung di balik kekuasaan. Maka ketika ia terkejut dan membelalakan mata, berhenti di luar pintu maka wanita itu bertanya kepadanya di mana muridnya Nanbi. Aku mendengar ia tertangkap, kalian orang Hek Ika Ipang menawannya. Nah, muridku Nanbi, lokai. Berikan padaku atau aku menghalang jalan. Kakek pengemis ini terkejut. Untunglah muncul anggauta yang lain dan kakek itu membentak, tongkatnya menyapu dan membahayakan wanita ini. Tapi ketika wanita itu meloncat dan mudah mengelak, turun dan... Menghadang lagi maka murid-murid Hek Ika Ipang itulah yang menyerangnya dari belakang dan berteriak marah. Aku tak tahu siapa yang kau maksud. Minggir dan hadapi murid-muridku. Wanita ini membentaklah hendak mengejar Hek Ika Ipang cuakan tetapi serangan di belakang membuat ia mengelak dan berkelip. Delapan golok dan tongkat menyambarnya. Dan ketika ia melengking dan menghadapi murid-murid Hek Ika Ipang itu maka Seng pemimpin sendiri sudah melarikan diri dan menyuruh anak buahnya membunuh wanita itu. Hek Sai Lokai lupa-lupa ingat kepada wanita ini. Kita harus pergi, atau Tai Jin menemui kesulitan. Gak Tai Jin mengangkuk gemetar. Ia sudah dibawa lari pengemis ini dan tak lama kemudian kereta berderap kencang, Hek Sai Lokai sendiri menjadi kusir dan menjaga keselamatan menteri itu. Alangkah tingginya. Dan ketika dua kereta lain menyusul dan itulah rombongan Sok Tai Jin, wali kota dan teman. Temannya maka di Hak Ika Ipang sendiri keributan masih terus berlangsung dan penghau mengejar tapi dihadang para anggaut tanya. Akan tetapi bukan hal sukar bagi pemuda ini meroboh-robohka mereka. Kiong, si raja catur akhirnya terlempar dan bergulingan. Laipak si pemabok dan hangta si golok pengerik tulang pingsan di sana, akhirnya Kiong menyelinap dan melarikan diri. Dan ketika semua mundur dan cerai berai. Penghau tiba di belakang maka dilihatnya wanita baju kembang itu ganas menyambar-nyambar. Mundur atau kalian mampus. Mana ketua kalian dan orang shiga itu? Delapan murid roboh menjerit. Golok dan senjata di tangan terlepas oleh amukan wanita itu. Inilah HWI Sini alias Dewi Baju Kembang, tokoh dari Tung Hai dan Nan Bi adalah muridnya. Dan ketika mereka terbanting dan bergulingan maka yang lain mundur dan akhirnya menyerang dari jauh, berteriak-teriak. Bunuh wanita itu, robohkan dia. Akan tetapi wanita ini menangkap dan menyambar senjata lawan-lawannya. Ada panah dan tombak pendek, juga pisau yang semua disambitkan dari jauh. Dan begitu senjata ini ditangkap dan dilontar kembali maka enam murid Hei Kaipang terpekik dan roboh terbanting. Peng Hong tertegun. Ia tiba di sini dan melihat wanita itu, berkerut dan mencari sekeliling tapi ketua Hei Kaipang tak ada. Lawan telah melarikan diri. Dan ketika ia berkelebat melihat pintu kamar terbuka, itulah kamar Hei Kaipang. Cuma kapemudain melihat seorang gadis tewas di situ, tak berpakaian dan ditindih seorang laki-laki, yang juga tewas. Gadis itu diperkosa, keji. Giyok yang cinjin berkelebat masuk. Tosu inilah yang berseru dan penghauh merah mukanya. Dia tak tahu apa yang terjadi dan tak mengenal gadis ini, karena ketika itu ia di belakang dan gadis ini bersama Gusan dan dua pemuda lain menantang Hei Kaipang. Menyuruh muridnya yang berbuat jahat keluar. Nandi, gadis itu akhirnya dikalahkan Hei Kaipang dan dibawa ke kamar Hei Kaipang Chu, di sini ditawan dan diikat tubuhnya dan dipaksa Gak Taijan untuk menjadi selirnya. Dan karena gadis itu menolak dan Gak Taijan tentu saja marah, melakukan kekerasan maka dipaksalah gadis itu dan baru kali ini ada seorang menteri memperkosa gadis. Orang tentak percaya bahwa perbuatan itu dilakukan Gak Taijan. Siapa mau percaya kalau Gak Taijan dikenal sebagai menteri yang baik dan amat memperhatikan rakyat. Jangankan gadis, kakek dan nenek-nenek pikum pun akan ditolongnya karena dia adalah menteri yang dikenal pemurah. Maka ketika orang dihadapkan pada peristiwa ini dan Giyok yang cincin juga tak menduga, Tosu itu menganggap pengawal itulah yang berbuat kurang ajar maka dia menendang mayat pengawal itu dan menutupi tubuh gadis itu dengan sebuah mantol lebar. Selaka, keparat Jahanam. Keji benar laki-laki ini mengganggu seorang gadis. Penghou mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang tak mudah dipercayanya begitu saja, yakni bagaimana pengawal itu mengganggu seorang gadis di kamar pribadi Hakikai Pangcu. Kamar ini besar dan mewah dan ada pula baju seorang pemesar. Penghou mengamati dan terkejut karena baju itu adalah baju luar menteri Gak. Kiranya dalam keadaan terburu-buru tadi menteri ini hanya mengenakan baju dalamnya, baju luar tergantung di sudut dan lupa diambil. Maka ketika penghou mengambil baju ini dan menoleh keluar, terdengar suara keras orang terbanting maka wanita di luar itu berkelebat ke dalam dan menginjak murid Hakikai Pang yang baru dihajarnya ini. Kemana Pangcumu pergi, cepat. Dan kemana pula murid perempuanku nanbi. H. W. A. I. Sini Giyok yang cincin tiba-tiba berseru, mengenal wanita ini. Apakah bukan ini muridmu? Wanita itu terkejut. Kamar besar yang luas itu kiranya menyembunyikan tempat tidur setelah terhalang daun pintu. Dari luar ia tak dapat melihat. Tapi ketika ia mengenal tosu itu dan meloncat girang, memanggil Giyok yang cincin maka wanita ini terkejut dan berubah melihat muridnya sudah memujur kaku. Nanbi wanita itu menyambar dan mengeluarkan seruan tertahan. Mantol yang dikenakan Giyok yang cincin disontek, tubuh muridnya dilihat. Tapi ketika ia tahu apa yang terjadi tiba-tiba wanita ini menjerit dan merah padam. Jahanam. Penghou menutup matelah tak tahan melihat gadis di atas pembaringan itu, gadis korban perkosaan. Tapi begitu ia menunduk tiba-tiba wanita ini berkelebat dan menginjak patah leher murid Hek Ikaipang yang tadi dihajarnya. Perbuatan ketuamu, siapa lagi krek penghou membuka matu dan terkejut melihat kejadian itu. Tanpa banyak mengeluh lagi pengemis Hek Ikaipang itu tewas, ia diinjak hancur oleh kaki sini. Tapi ketika wanita itu memekik dan berkelebat keluar, maka Giyok yang cincin berseru dan menuding pengawal yang sudah menjadi mayat itu. Hei, yang melakukan perbuatan kejam itu adalah tikus busuk ini. Ia telah mampus. Apa kau bilang HWAI ini menoleh? Jahanam pengawal itu? Tak mungkin. Kamar pribadi Hek Ikaipang cu bukanlah kamar yang boleh dimasuki sembarang orang, cincin. Aku menduga kakek itu pelakunya. Keparat, ku bunuh dia. Wanita ini sudah meloncat dan mengamuk di luar. Akhirnya murid-murid Hek Ikaipang berserabutan setelah pimpinannya tak ada di situ. Hek Tung Lokai dan juga Hek Chua Lokai akhirnya melarikan diri setelah suheng mereka tak ada di tempat. Naga gurun gobi itulah yang membuat mereka gentar. Maka ketika wanita itu mengamuk dan memaki-maki Hek Ikaipang cu, mencari namun tak menemukan musuhnya. Akhirnya markas Hek Ikaipang menjadi lengang namun seorang murid berhasil ditangkap dan disuruh mengaku. Ketua-ketua pergi ke barat. Pang cu mengantar gak Taijin. Aku tak tahu kemana mereka tapi tentu menyelamatkan Taijin. Aduh! Pisau belati menancap di dada kiri pengemis ini. Dalam kemarahannya melihat muridnya tewas nenek atau wanita ini melampiaskan kebenciannya kepada murid-murid Hek Ikaipang. Ia membunuh dengan matu dingin murid yang sial itu, menendang dan melempar mayatnya keluar gedung. Lalu ketika ia mendapat petunjuk dan membawa mayat muridnya segera wanita ini mengejar namun Giok yang cinjin berseru, tempat itu sudah berantakan. Hei, tunggu, sini. Siapa yang mau kau cari dan balas? Aku mencari ketua Hek Ikaipang itulah yang memperkosa muridku. Tak mungkin. Waktu itu Heksai Lokai bertempur dengan keponakanku ini, sinilah ada di depan, bukan dia. Kau tahu wanita itu membalik, tiba-tiba berhenti. Tentu saja, tanya si naga gurun Gobi ini dan tak mungkin ia bohong. Wanita itu terkejut. Ia tak menyangka bahwa pemuda di sebelah Tosu ini adalah naga gurun Gobi, tadinya ia memandang rendah dan sinis. Tapi begitu tahu bahwa di depannya adalah pemuda yang terkenal, itu tiba-tiba ia menganggukan kepalanya dan berkata, Maaf, aku tak tahu. Tapi rupanya tak banyak kita dapat bicara karena betapapun ketua Hek Ikaipang harus bertanggung jawab. Muridku terbunuh di tempatnya. Giok yang cinjin terbelalak. Wanita itu membalik dan meloncat lagi dan kemarahannya jelas tak terbendung. Sinar matanya berapi dan penuh nafsu membunuh. Dan karena kematian gadis itu memang di kamar Hek Ikaipangcu, Tosu ini juga heran tiba-tiba penghau menunjukkan sepotong baju itu. Kau kenal ini? Tidak. Milik siapa itu? Giok yang cinjin tertegun. Dari mana kau dapatkan dan apa artinya itu? Coba supek ingat-ingat, adakah seseorang mengenakan baju ini, penghau berkata lagi. Hektometer, pintu tak ingat. Tapi mari kita kejar wanita itu, penghau, kita lihat bagaimana dengan dia. Kita bicara sambil menyusul. Penghau mengangguk. Supeknya sudah berkelebat dan segera dia memberitahu bahwa baju itu adalah milik menteri Gak. Baju itu tertinggal di kamar Hek Ikaipangcu. Lalu ketika Tosu ini terbelalak dan melebarkan matanya maka dia berseru apakah penghau hendak menuduh menteri itu. Gila, jadi kau maksudkan bahwa yang melakukan itu adalah Gak Taejin? Seorang menteri melakukan perkosaan? Aku belum berani menuduh, supek, hanya menduga-duga saja. Masa Gak Taejin harus melepaskan bajunya kalau tidak melakukan apa-apa? Aku curiga. Kakek ini terbelalaklah terkejut dan kaget juga tapi masih kurang percaya. Menteri itu dikenal rakyat sebagai menteri yang baik, iya. Telah meringankan beban rakyat dengan kelonggaran pajak yang besar, juga di Hek Ikaipang tadi memberikan bungkusan untuk rakyat kecil. Maka bingung dan tak dapat berpikir jauh ia hanya berkata pendek. Baiklah, simpan saja baju itu dan kita selidiki belakangan. Yang penting kita kejar orang-orang jahat itu lihat bagaimana dengan sini. Ternyata wanita ini sudah memasuki hutan dan bertempur. Telinga penghaui yang tajam mendengar itu, mengajak supeknya datang dan melihat. Dan ketika mereka tiba dan tertegun di situ maka wanita ini dikeroyok oleh hampir lima puluh orang, tiga di antaranya adalah Hek Tung Lokai dan Sutenya serta Kiong. Wanita itu terdesak hebat. Haha, sekarang kau mampus. Jangan sombong mencari-cari orang Hek Ikaipang, sini. Kami bukan orang-orang penakut yang harus menyingkir darimu. Robohlah. Tongkat dan ular di tangan dua pimpinan pengemis itu menyambar Hwa I sini. Wanita ini mengelak dan akhirnya mengeluarkan pedang tapi papan catur Kiong menyambar punggung, tepat mengenainya dan ia terpelanting. Dan ketika pedang serta ul menyambar lagi, kali ini Hek Tung Lokai melepas satu ularnya maka giok yang cincin tak dapat menahan marah dan penghau mengerutkan kening melihat pengemis itu sudah mengeluarkan ularnya. Di markas Hek Ikaipang tadi pengemis ini belum mengeluarkan ular hidupnya itu. Jangan takut, pintu menolongmu kakek ini menyambar dan Hwa I sini girang. Ia sudah memekik dan melengking-lengking dan tiba di hutan itu mengejar kereta ketika tiba-tiba anak murid Hek Ikaipang ini bermunculan. Mereka menghadang dan menyerangnya. Dan karena di situ ada dua pimpinannya yang amat liai, terkepunglah wanita ini maka Hwa I sini terdesak dan kereta itu akhirnya menghilang di luar hutan. Ia sendiri memaki-maki namun keroyokan demikian banyak membuatnya tak mampu berkutik. Keadaannya memang amatlah berbahaya. Untunglah bala bantuan datang. Giok yang cincin menggerakan. Tongkat panjangnya dan ular yang menyambar wanita itu ditangkis. Hal ini membuat marah Hek Chow Alokai tapi pengemis itu terkejut melihat adanya penghou. Belum apa-apa ia sudah menyelinap dan kabur. Dan ketika ia membiarkan ularnya diinjak dan hancur, Hek Tung Alokai tak melihat penghou maka kakek ini bersama Kiong membentak tosu itu. Keparat, kau lagi-lagi mengganggu. Giok yang cincin tertawa panjang. Kalau tak ada penghou di situ tentu saja ia berpikir seribu kali, mungkin masuk dan segera keluar lagi membawa wanita itu. Tapi karena penghou ada di situ dan melompat masuk, mengangkat dan melempar murid-murid yang mengeroyok HWAI sini maka barulah Hek Tung Alokai dan Kiong terkejut melihat pemuda itu. Terak-terak. Tongkat bertebu papan catur dan tongkat hitam di tangan Hek Tung Alokai. Benturan ini membuat lawan terhuyung sementara Giok yang cincin sendiri tergetar. Sesungguhnya tosu ini dapat melayani dua orang itu kalau saja tak ada keroyokan murid-murid Hek Ikaipang. Di markas tadi ia terdesak karena dikerubut begitu banyak, juga ruang gerak yang tak begitu bebas dan lega. Maka ketika kini Hek Tung Alokai maupun Kiong terhuyung menerima tangkisan, murid yang lain maju dan menyerangnya pula tiba-tiba mereka itu dibuat kaget ketika pukulan penghou membuat mereka terangkat dan terlempar. Pergilah, kalian tikus-tikus tiada. Guna. Barulah Hek Tung Alokai dan si raja. Catur pucat. Adanya pemuda ini tentu saja membuat mereka gentar. Mereka melarikan diri juga karena hadirnya sinaga gulung gobi ini. Maka ketika mereka terlempar dan bergulingan mengeluh segera dua orang ini meloncat bangun dan melarikan diri. Penghou bergerak ke sana sini menolong supek dan nenek baju kembang itu. Kedatangannya benar-benar membuat HWAI sini tertolong. Dan ketika semua melarikan diri sementara hanya beberapa saja yang roboh. Hutan itu menjadi tempat persembunyian yang baik. Akhirnya wanita ini menghentikan gerakan pedangnya dan tanpa kelelahan, menggigil mandi keringat. Keparat, Hek Ika Ipang Cu lolos. Jahanam itu tak dapat ku kejar. Sudahlah, Giyok yang cincin menghibur. Sekarang tak berhasil besok atau lusa dapat dicari lagi, sini. Untunglah kami datang dan kau tak sampai celaka. Ya, terima kasih. Bukan, bukan kepada aku. Kalau tak ada pemuda ini aku pun tentu tak dapat menyelamatkanmu. Haha, naga gurun gobilah yang menyelamatkanmu, sini, aku si tua tak dapat berbuat banyak kalau tak ada dia. Nenek ini memandang Penghou. Sebersit warna merah membuat wajahnya tersipu-sipu, tapi ketika ia menarik nafas dan membungkuk di depan pemuda itu maka dia mengucapkan terima kasih dengan nada berat. Aku Hwa I sini telah berhutang budi. Semoga dapat ku balas dan kelak membayar hutang ini. Terima kasih atas pertolonganmu, Lociampuwe tak usah begitu. Sesama. Teman sendiri tak ada hutang dan bayar budi. Sudahlah, aku tak mencatat ini sebagai kebaikanku, Lociampuwe. Aku melakukan itu semata membela kebenaran. Aku tak perlu dibayar. Penghou melihat keangkuhan dan agak tak senang dengan wanita ini. Kalau saja ia tak melihat bahwa Hwa I sini memusuhi Hek Ikaipang yang jelas jahat mungkin dia enggan bicara. Tapi supeknya Giok yang cinjin justru tertawa. Haha, kalau mau bayar lebih baik sekarang saja. Eh, bukan kebetulan kami datang di markas Hek Ikaipang, pemuda ini ada keperluannya. Nah, mungkin kau bisa tolong. Tolong apa nenek itu bersinar. Kalau dapat ku bayar tentu senang, cinjin. Katakan dan apa yang harus ku lakukan. Tidak berat. Melainkan numpang tanya. Apakah kau bertemu dengan istri pemuda ini karena Penghou sedang mencari-cari istrinya, juga anaknya. Wanita ini berkerut kening, seorang wanita muda berbaju merah. Liceng namanya. Benar Penghou berseru dan tiba-tiba maju setindak. Itulah istriku, Lociampuwe. Di mana kau melihatnya. Hektometer wanita ini tertawa dingin, aneh, sikapnya tiba-tiba tak senang. Kalau itu istrimu maka tak kusangka, anak muda. Kebetulan saja aku bertemu dan ia menceritakan semuanya kepadaku. Hanya ia tidak menyebut suaminya, yang ternyata kau. Aku tak tahu kemana ia pergi karena setelah itu melanjutkan perjalanannya lagi. Kemana ia, Penghou gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku mencarinya karena aku memang telah berbuat salah kepadanya. Aku tak tahu, HWAI sini bersikap dingin. Memang ia telah menceritakan. Semuanya, anak muda, tapi bukan urusanku. Ia ke barat dan katanya ke Provinsi Honan. Penghou bersinar dan memandang supeknya. Tiba-tiba harapan timbul, ia hendak bicara tapi masih ragu, ada orang lain di situ. Dan ketika nenek ini melihat ini ia pun tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Cinjin, agneknya aku pun harus pergi. Aku akan membalas dendam kepada orang-orang Hek Ikaipang itu. Biarlah di sini saja perjumpaan kita dan sampai ketemu lagi kakek itu mengangguk. Sini berkelebat dan meninggalkan dua orang ini, mayat muridnya tak ada lagi dan mungkin sudah dikubur. Dan ketika ia menarik nafas dalam sementara penghou menghadapi supeknya itu maka pemuda ini berkata, Agaknya tugas kita harus dibagi. Aku akan kehonan mencari jejak istriku, supek, dan kau harus kembali ke tempatku mengawasi anak-anak itu. Berilah mereka pelajaran dasar dan tunggu aku kembali. Baiklah, pintu ke sana. Akan pinco jaga dan didik anak-anak itu, penghou, tapi cepatlah kembali dan beri pinco kabar. Penghou mengangguk. Setelah dihak Ikaipang ini mereka tak mendapat apa-apa dan justru HWI Sini yang tahu jejak istrinya maka pemuda itu bergerak dan meninggalkan supeknya. Giyok yang cincin juga mengangguk dan harus kembali ke tempat anak-anak itu, Xiaoyan dan kakaknya Pokuan. Dan ketika kakak itu juga berkelebat dan pergi ke arah lain maka masing-masing sudah bekerja sendiri dan penghou akhirnya bertemu dengan Hang Chu, murid Sin Hang Pang yang cantik jelita dan hampir digagai bantok wilu. Ternyata di honan ini pun ia gagal dan naga gurun Gobi itu memasuki sebuah guha, bersilah dan duduk bertapa mencari istri atau anaknya dengan getaran batin. Dengan care ini ia berharap dapat menemukan petunjuk-petunjuk tapi celakanya malah mendapat peristiwa baru, jatuh cintanya gadis Sin Hang Pang itu hingga akhirnya berubah benci. Naga gurun Gobi menolak cintanya. Dan ketika Hang Chu akhirnya pergi dan menangis terseduh-seduh. Maka gadis ini bertebu Cikuan yang sesungguhnya amat berbahaya. Malam itu memang tak terjadi apa-apa di kamar sebelah ini. Hang Chu, yang tidur dengan nyenyak dan tentram akhirnya pulas dan merasa bahagia. Kepercayaannya mulai penuh kepada si buta, Cikuan memang pandai membawa diri, pandai menyembunyikan segala keganasan di balik tutur kata halus dan sikap lemah lembut. Dan ketika hari kedua juga dilewatkan dengan gembira, Cikuan rumah dan seluruh pelayannya begitu hormat kepada Cikuan. Dan maka Hang Chu benar-benar yakin bahwa bersahabat dengan si buta ini justru menguntungkan, apalagi ketika si buta mulai memberikan angsi ciang, pukulan pasir merah, kepadanya. Pukulan ini harus dilatih 2-3 tahun lamanya, bagi yang belum pernah belajar silat. Tapi karena kau telah memiliki kepandayan cukup dan hanya mengetahui. Dasar-dasarnya maka sebulan dua saja kau sudah dapat menguasai ilmu ini, Cumoy. Asal rajin dan tekun belajar tentu berhasil. Di sini kita bebas. Aku kagum Hang Chu tak sembunyi-sembunyi lagi. Sui Tai Jain dan lain-lainnya itu begitu hormat kepadamu, Ko An Ku. Kau tiada ubahnya seorang kaisar saja, segala permintaanmu diturut. Tentu saja, si buta tersenyum. Ia kawan lamaku, Cumoy, dan aku telah banyak menolongnya. Apapun tentu akan diberikan kalau aku yang minta. Eh, mana muridku Siaw Lem. Dia bermain-main di belakang, merawat kuda. Apakah kau memerlukannya dan boleh ku panggil? Tidak, jangan, aku hanya ingin tahu saja dan biar ia di belakang. Hektometer, bagaimana tidurmu semalam, Cumoy, enak. Enak, gadis ini memerah. Aku tidur hampir tanpa mimpi. Haha, si buta tertawa bergelak. Kau tak ingat siapapun juga? Tidak juga kepadaku? Hang Chu semburat. Ia tak menjawab dan si buta memegang lengannya. Kali ini pun dengan lembut dan penuh perasaan si buta meremas lengannya, jiwa Hang Chu terguncang. Tapi ketika pemuda itu berbisik menanyakan cintanya tiba-tiba dia menggigil dan melepaskan diri. Aku-aku tak tahu, koanku, masih bingung. Aku belum dapat menjawab. Hektometer, tapi sukakah kau kepadaku, atau? Tidak. Aku suka. Kalau begitu cinta, ih, jangan pegang-pegang, koanku. Kita di tempat terbuka, nanti ada orang. Gadis ini jengah ketika si buta kembali menyambar dan memegang lengannya. Ia khawatir ada orang di situ minimal si olem, bagaimana kalau anak itu tiba-tiba muncul. Lalu ketika si buta melepaskan kembali tangannya dan ia agak tak enak, si buta muram. Maka ia buru-buru berkata bahwa persoalan mereka jangan dibicarakan di situ. Hektometer, kalau begitu di kamarku saja, si buta mengajak. Di sana tak ada orang dan aku ingin tahu jawabanmu. Hangcu terkejut. Di kamarmu? Ya, atau di kamarmu, cumoy, sama saja. Kamar kita bersebelahan. Hangcu bergebar. Tapi, tapi bagaimana kata orang, koanku? Kita-kita. Kita dianggap suami istri oleh Sui Taijin, cuan rumah tak akan banyak bertanya gadis ini memerah. Memang wali kota. Hokian itu menganggapnya istri si buta ketika pertama kali masuk, ia jengah dan diam-diam kaget kenapa tiba-tiba berduaan saja dengan seorang laki-laki, padahal Sin Hang Pang perkumpulan amat keras dan tak suka laki-laki. Tapi karena ia sudah terlanjur dan duduk sekereta berlama-lama ia pun tak merasa apa-apa diajak ke kamar, kecuali bahwa jantungnya tiba-tiba berdegut dan kencang. Cikuan tersenyum lembut. Sebagai pemuda matang murid iblis cabul seperti Kwe Ibo sesungguhnya ia tahu bahwa cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Hanya karena gadis ini merupakan gadis baik-baik dan belum pernah bersentuhan dengan lelaki maka Hangcu Maju mundur. Ia dapat merasakan betapa gadis itu menyambut cintanya. Kekaguman gadis itu sudah merupakan modal awal, cinta biasanya berawal dari kagum. Tapi karena dia harus berhati-hati dan memetik gadis ini agar jatuh secara penuh, bukan paksaan maka ia pun menahan dirinya dari nafsu yang sebenarnya sudah bergolak. Pandai sekali pemuda ini bertutur kata. Sikapnya yang lembut dan tingkah lakunya yang serba halus menyembunyikan semua isi jerohannya yang kotor. Cikuan memang benar-benar mengekang diri. Dan ketika sore itu ia mengajak gadis ini masuk kamar, menutup pintunya tapi tidak mengunci maka ia pun bertanya lagi tentang cintanya itu. Dan Hangcu pun akhirnya terisak. Baiklah, aku menerimanya. Tapi ada syarat dariku, koanku, yakni aku harus dapat membunuh musuhku itu. Dapatkah kau membantunya dan beranikah kau menghadapinya? Si buta tertegun. Rupanya sudah waktunya membuka kartu. Terima kasih dan terlebih dahulu aku ingin menunjukkan kegiranganku, cu moi, cintaku tak bertepuk sebelah tangan. Biarkan sejenak rasa bahagiaku ini dengan mencium tanganmu. Hangcu memejamkan mata. Betapa sopan dan lembut si buta ini mencium jarinya, perasaannya tergetar dan tiba-tiba ia menangis di genggam rat. Lalu ketika si buta memeluk dan mencium pipinya ia pun terseduh dan Cikuan tiba-tiba mencium bibirnya membuat gadis ini tersentak dan kaget. UPH. Cikuan cepat melepaskan diri. Sekali gerakan itu membuat ia tahu bahwa gadis ini betul-betul kaget. Hanya seorang perawan yang menunjukkan reaksi seperti itu. Maka ketika diam-diam ia menjadi girang bahwa gadis ini masih suci, calon kekasih yang nikmat maka ia pura-pura menunduk dan merasa salah. Maafkan, aku lancang, cu moi, berani menciummu. Aku tak tahan. Hangcu merah padam. Baru kali itu ia dicium laki-laki dan seluruh tubuh rasanya tiba-tiba panas dingin. Ia sudah beberapa kali dipeluk si buta tapi cuman kali ini benar-benar menyentakannya, ada kaget dan malu tapi juga marah. Namun karena si buta sudah meminta maaf dan kemarahan pun lenyap, kelopak yang berkejap-kejap itu membuatnya haru. Maka ia pun menarik napas panjang dan berkata, Koanko, aku tak marah. Hanya, hanya aku belum selesai bicara. Aku belum mengajukan syarat. Benar, sekarang katakanlah. Aku siap mendengarnya, cu moi, dan raga serta nyawa ini pun siap untukmu. Tergetar gadis ini. Kalau saja yang bicara itu adalah si naga gulun gobi. Ah, tapi ketika ia mengepal tinju dan membayangkan. Pengho penuh kebencian akhirnya ia duduk dan membiarkan saja si buta kembali menggenggam lengannya. Ia masih belum bicara. Katakanlah, si buta mendesak. Apa yang harus ku lakukan untukmu, cu moi? Apakah harus menerjang barisan golok atau laut yang mendidih? Bukan, bukan itu. Melainkan aku ingin kau berhadapan dengan pengho, si naga gulun gobi. Hampir saja si buta ini mencelat dan mencengkeram kepala hongcu. Kalau saja ia tak tahu bahwa gadis ini benar-benar membenci seseorang dan suara itu pun sungguh-sungguh tentu dia menyangka gadis ini utusan pengho. Ia hendak diadu. Tapi ketika ia sadar dan tertawa bergelak, membuang semua syarafnya yang tegang maka si buta ini bangkit berdiri dengan kata-kata meninggi, heran. Apa, kau hendak menyuruhku bermusuhan dengan naga gulun gobi penghoang? Bukankah dia seorang pendekar yang mewakili kebenaran menumpas kejahatan? Ah, sungguh mengejutkan. Kau bersungguh-sungguh atau main-main saja, cu moi, jangan bikin kaget orang. Pemuda itu adalah orang baik-baik, tokoh dan murid gobi yang gagah. Hongcu mengakui. Memang siapa tidak mengenal pemuda itu sebagai seorang jago muda yang bernama harum. Murid gobi ini adalah pendekar yang menentang kejahatan membela kebenaran. Tapi karena sakit hatinya sejauh di atas pikiran jernih, patah hati membuat orang muda berpikiran pendek maka ia mendengus dan mengejek. Aku tak peduli segala pujian orang. Kepadaku ia jahat, kauanku, kejam. Aku membencinya dan ingin membunuhnya membalas semua sukit hati. Hektometer-hektometer, apa yang dia lakukan? Cikohan mengangguk-angguk, tentu saja kaget tapi menyembunyikan semuanya itu, masih harus menunjukkan diri bahwa ia pun pemuda baik-baik, golongan pendekar. Apa yang ia lakukan kepadamu hingga sedemikian sakit perasaanmu? Cumoy, kejahatan apa yang ia lakukan hingga kau membencinya sedemikian rupa? Ia, ia mempermainkan enciku. Ia menghina dan merendahkan derajat kami kaum wanita Hangcu berbohong. Apa yang ia lakukan, Cikohan benar-benar tertarik. Dan kau rupanya masih mempunyai seorang enci. Hektometer, benar, gadis ini teringat sucinya siang Mausian Li, Dewi Rambut Harum, Ketua Sin Hangpang. Kejadiannya menyakitkan, koanku. Terus terang saja masalah cinta. Cinta? Ya, enciku mencintai pemuda itu namun ditolak dengan kasar dan keras. Tak ku sangka pemuda seperti itu tak tahu perasaan wanita dan mencaci enciku habis-habisan. Aku memela tapi malah kena getahnya. Hangcu menangis dan Cikohan mengangguk-angguk. Ia jadi ragu juga namun tersenyum, betapapun ia tak percaya begitu saja cerita ini. Ada ditangkapnya nada bohong. Di situ, gadis ini tak semuanya benar. Maka ketika ia mengangguk-angguk dan membelai rambut itu, berkata bahwa ia akan membantu gadis itu maka Hangcu merasa besar hati mendengar sebuah janji. Kau tak usah khawatir, aku pasti datang dan mencari pemuda itu. Kalau benar ia menghina encimu tentu akan kulabrak dan kutuntut dia, Cumoy. Tak pantas seorang seperti itu menghina dan memaki-maki wanita. Mana perasaannya? Dan ia memaki-maki aku pula. Ah, benci benar aku kepada pemuda itu, Koanko. Kalau aku dapat membunuhnya tentu ku bunuh dia. Aku membantumu, jangan tekut. Tapi di mana sekarang encimu? Enci pergi, menghilang. Aku tak tahu di mana tapi tentu ia pergi untuk membuang malunya. Cikuan mengangguk-angguk, senyumnya mengembang aneh. Untuk semua itu kau harus menambah kepandayan, Cumoy. Akanku berikan nanti sebuah ilmu. Meringankan tubuh yang hebat. Sudahlah, tidurlah dan besok kita bicara. Hangcu tertegun. Si buta ini bangkit dan meninggalkannya setelah memberinya kecuan mesra. Sekarang ia tak lagi menolak dan Cikuan sudah melangkah maju setahap. Gadis itu semakin besar kepercayaannya. Dan ketika malam kedua dilewatkan tenang dan bahagia maka malam ketiga Hangcu terjeblos. Malam ini Cikuan bersilah di atas pembaringannya. Sebatang dupa, menancap di atas meja mengetpulkan asapnya yang harum mewangi. Asap ini keluar lewat celah-celah pintu dan memasuki kamar Hangcu. Getaran yang amat kuat dan penuh pengaruh mengudara di sekeliling kamar itu, penuh tenaga batin dan orang yang mencium bau dupa ini serasa melayang-layang. Dan ketika Hangcu juga serasa melayang-layang dan terbawa asap dupa itu, wajah Cikuan muncul tersenyum-senyum. Maka gadis ini tiba-tiba melompat bangun dan seakan mendengar suara pemuda itu, lembut berbisik-bisik. Mu, cumoy, kesinilah. Aku rindu kepada. Gadis itu terkejut. Pintu ditutup rapat. Dan tak ada pemuda itu. Ia hanya melihat bayang-bayangnya saja. Tapi ketika ia tergetar dan menghirup asap dupa lebih banyak, dupa itu seperti dupa pengantin. Maka gadis ini serasa kehilangan kesadaran ketika ia tiba-tiba membuka pintu dan keluar. Kau di mana? Bisikan ini pun seakan tak disadarinya. Ia melihat pintu kamar pemuda itu tertutup dan sejenak ada keraguan-keraguan di sini. Tapi ketika suara itu kembali memasuki telinganya dan si buta serasa memanggil, ia menggigil maka tanpa terasa lagi gadis ini sudah membuka kamar ciri koan. Dan pemuda itu tampak bersilat tenang menghadap ke arahnya, wajah itu tiba-tiba tampak luar biasa tampan dan hangcu tertegun. Sinar gap memancar bagai dewa. Masuklah, suara halus itu bukan bisikan lagi. Aku menunggumu di sini, cumoy. Di pembaringan ini. Tutuplah pintunya dan kunci. Aneh, gadis ini menurut. Bagai tersihir dan maju perlahan-lahannya mendekati si buta yang duduk bersilah. Ada daya tarik kuat menghisapnya dari depan. Lalu ketika gadis ini berhenti dan diem di tepi pembaringan mendadak hangcu mengeluh dan merasa mukanya terbakar. Bau dupa merangsang birahinya. Koanko, kau, kau memanggilku ke sini. Kalau kau mau, cumoy, dan ternyata kau datang. Malam ini aku ingin menjadi pengantin dan meresmikan hubungan kita. Kau tampak cantik dan jelita sekali. Dan kau tampan, gagah dan mengagumkan. Ah, apa yang kulihat ini, koanko, kau tidak buta lagi. Sampai jumpa.